Saya kebetulan di universitas, tapi saya harus beri disclaimer, saya tidak punya sedikitpun background education, saya belajarnya ekonomi, saya belajarnya public policy, tapi justru karena melihat itu, saya menyaksikan ini ada time bomb, kalau kita tidak turun tangan sekarang. Orang boleh miskin, orang boleh jauh dari akses pada kesejahteraan, tapi bayangkan ekonominya lemah. And now it is a time to listen to lecture of the year, Profesor Anies Basmeda, temuk tangan, the new-new Indonesia in 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak Hermawan Kertajaya atas perkenalannya dan acaranya. Pertama saya ingin ucapkan selamat kepada Mark Plus yang hari ini 23 tahun berkiprah di Indonesia. Saya mendapat undangan ini sudah berapa bulan yang lalu, waktu dapat undangan ini saya agak khawatir karena namanya lecture of the year and the year has just started. So bagaimana membuat lecture of the year, jadi saya sampaikan siap Pak insya Allah saya kalau dipanggil oleh Pak Hermawan harus selalu siap, karena beliau kalau dipanggil selalu juga siap. Nah, malam hari ini di depan kita berkumpul begitu banyak di genetris, sampingnya Pak, ini pada Pak Jo, bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terhormat dan saya merasa, wah ini kalau bahasa Jawa, nguyai banyu segoro Pak. Preaching to the choir, jadi izinkan saya nanti untuk berbicara hal-hal sederhana, saya sebenarnya Pak tadi waktu datang kesini membayangkan lecture of the year is rather formal Pak, saya terima kiriman videonya dari Pak Hermawan yang tahun lalu. All formal, all in the room, jadi saya overdress ini Pak, jadi pakai dasi lengkap dan menyiapkan catatan kuliah, ternyata marketing of the year is lecturing in the mall Pak. Jadi ini pendekatan baru saya rasa, barangkali Pak seumur-umur saya baru pertama kali ini Pak, memberi kuliah di mall ini Pak, menjadi catatan khusus nanti untuk perjalanan karir seorang dosen Pak. Nah karena itu juga barangkali saya tidak ingin membacakan ini, kalau ini saya bacakan jumlahnya 15 halaman Pak, nanti akan agak tidur kita mendengarkan ini semua. Tapi izinkan saya untuk menginterpretasikan, judul ini diberikan oleh Pak Hermawan, the new new Indonesia, it's not my inventions, it's his inventions. And I keep wondering, what does it mean, new, the new, new Indonesia, jadi newnya itu double Pak. Only him understand what it means by that statement, but allow me to interpret, saya mencoba menginterpretasikan, apa sebenarnya Indonesia baru dan kenapa 2014. Karena new Indonesia 2014, orang kalau dengar 2014 pasti membayangkannya adalah kontestasi politik dan sudah ada beberapa yang diharap-harapkan, ini disini ada Pak Dahlaniskan juga ini, yang dapat perhatian untuk 2014. Banyak yang melihat bahwa 2014 ini adalah kesempatan untuk melihat wajah baru Indonesia. Saya ingin menggarisbawahi, barunya disini bukan semata-mata soal usia, tapi barunya disini adalah soal gagasan, Indonesia yang baru, Indonesia yang berbeda dengan kemarin. Apa catatan penting disitu, Pak Ibu sekalian dunia hari ini, bukan hanya kita, the world is entering a new era, memasuki era baru, dimana bahasa utama interaksi dalam berbagai institusi adalah meritokrasi. Meritokrasi is the new language. Bahwa Ibu sekalian, ke depan orang tidak lihat apakah Anda orang Indonesia, apakah orang Singapura, atau orang Malaysia. Pertanyaannya bukan lagi latar belakang, pertanyaannya adalah latar depan. Apa yang Anda bisa lakukan, apa yang Anda bisa kontribusikan. Memasuki era seperti ini, tantangan kita di Indonesia menjadi amat besar. Kalau kita perhatikan, tidak usah jauh-jauh sekalian. Ijinkan kita bertanya pada diri kita sendiri. Apa yang membuat kita duduk di sana hari ini. Ada Pak UNRD di sini. Apa yang membuat Anda duduk di belakang itu, Pak? Apa yang membuat saya berdiri di sini? Apa yang membuat Pak Tanri duduk di sana hari ini? Apa yang membuat setiap kita duduk di sana hari ini? Bukan kerja keras. Bukan latar belakang. It's education that makes you sit where you are. Pendidikan kita menentukan kita duduk di mana. Hari ini yang dilayani dan yang melayani bedanya bukan etnisnya. Bukan sukunya. Bukan desanya. Bukan kampungnya. Yang membedakan level of education. Yang membedakan yang dilayani dan melayani. Dan ini adalah perubahan yang luar biasa dalam masyarakat Indonesia. The old Indonesia was equal. Indonesia yang lama, saya menginterpretasikan nih. Yang dikatakan Pak Hermawan. The old Indonesia was equal. Very equal. In terms of what? We all were poor. Kita semua ini sama. Apa? Sama-sama miskin. Sama-sama terbelakang. Sekarang kita menyaksikan sebagian dari kita menjadi the haves, the no's, the work. Dan sebagian dari kita, the have not, the work not, the no's not. Apa yang membedakan itu? Karena channel penempatannya berbeda. The channeling adalah education. Pendidikan itu yang menempatkan kita berada di mana. Hari ini, kita menemukan Indonesia yang harus disyukuri. Saya menyatakan ini bukan sebagai masalah. Tidak. Karena tidak mungkin membawa yang rata itu menjadi sejahtera semuanya bersamaan. Impossible. Pasti prosesnya bertahap. Step by step. Hari ini, large portion of Indonesia sudah menempati yang biasa disebut middle class. Kalau saya lebih suka menyebutnya bukan middle class. Middle income group. Karena as a class, they're able to organize themselves. Hari ini, our middle income group masih belum. Tapi as a group, sudah ada. Ini satu sisi. Di sisi lain, masih begitu banyak yang di belakang. Bagaimana kita mengubah ini? Bagaimana kita mentransformasi ini? Di sini menurut kami, sudah saatnya, kita semua mengubah cara pandang kita tentang eskalator tadi. Beberapa waktu yang lalu, kita ada sebuah program mengundang para profesional untuk menjadi guru sehari. Salah satunya, Mas Agung Kompas tadi. Menjadi guru satu hari. Dan begitu banyak, karyawan-karyawan dari grup Gramedia Kompas ikut program ini. Apa yang ingin didorong, Bapak-Ibu sekalian, hari ini? Kita sudah harus berhenti menganggap eskalator itu negara. Jadi kalau di sini ada youth and netizen, ini adalah instrumen besar yang harus dirangsang untuk memainkan peran. Kalau saja, kalau saja Indonesia baru yang terbentuk kemarin tidak memiliki fondasi yang hebat, kita tidak seperti sekarang. Ada fondasi luar biasa. Satu tadi saya katakan pendidikan, yang kedua, adanya nation state yang mengakui kesejajaran. Nation state yang mengakui kesejajaran. Pak Jokowi, Pak Jokowi, tidak mungkin menjadi gubernur di Jakarta, jika di Indonesia, tidak ada prinsip kesejajaran. kalau beliau di Malaysia, tidak mungkin menjadi gubernur. Dengan segala hormat pada counterpart kita di Malaysia, beliau tidak mungkin menjadi gubernur di Malaysia. Tidak mungkin. Indonesia dibangun oleh orang terdidik, begitu membangun sebuah nation state yang dilakukan apa? Samakan semua orang. Mereka berasal belakang dari aristokrasi, tapi mereka menghapuskan aristokrasi. ada 138 kerajaan yang dihapus. Diratakan. Kita hari ini merasakan manfaatnya. Kita hari ini mulai merasakan. Yang kedua adalah bahasa. Coba kita tidak punya satu bahasa. Mengerikan sekali, Pak. Mengerikan sekali. Kita take it for granted. Tapi tanpa itu Indonesia baru yang kita ketahui sekarang itu will never exist. Uni Eropa hari ini terdiri dari 27 negara. Dan bahasa resmi Uni Eropa 23 negara. 23 bahasa. 23 official language of a 27 countries in a single union. Bayangkan jika Republik ini bahasanya 4 saja. Sudah rumit. Kita beratus dan memilih satu. Itu adalah New Indonesia. fondasi kesejajaran ditambah dengan perasaan kesatuan lalu yang kita sama-sama ini ditransformasi lewat instrumen pendidikan. Nah sekarang kita menghadapi era baru yang tadi saya sebut sebagai istilah era berdasarkan meritokrasi. nanti kalau di private sector sudah terjadi. Siapa yang menjadi CEO bukan berdasarkan warna paspor tapi berdasarkan kompetensi. It's not the color of your passport that determine your position tetapi it's your competence. Dan disini kalau kita tidak mengambil alih tanggung jawab siapa kita itu? Civil Society. Non-government. Kita tidak mengambil alih tanggung jawab soal ini we are waiting for a time bomb to explode. Allow me to give us a warning. Yes this country move because there is hope. kita ini bergerak karena ada harapan tapi hati-hati kita juga harus bergerak karena ada ancaman. Apa ancaman itu? Baik ibu sekalian yang dinaik kelas kan seperti kita sekarang ini all of us here because of education kita sekarang menyiapkan generasi perikutnya generasi penerusnya tadi kita mendengarkan Pak Hermawan Kertajaya bercerita how proud he is with the achievement of his daughter bukan sesuatu yang sesuatu yang aneh sesuatu yang dalam tanda kutip normal tetapi mempesona karena he has she has accomplished something beyond her father dan itu artinya her father is a good teacher because he can make the daughter achieve better than the father guru yang baik itu menghasilkan murid yang lebih baik jadi kalau ada murid yang sama baiknya berarti salah gurunya ini pertanyaannya Pak Israel beberapa waktu ini kita menyaksikan we can take care of ourselves kita semua yang berada di tempat ini insyaallah sudah bisa mengurus diri sendiri kita gak minta pemerintah kalau sakit kita semua tidak ada yang ke puskesmas saya jamin di tempat ini no one of us disini kalau sakit ke puskesmas kalau pun pergi ke RSCM pasti eksekutif klinik bukan ke regular klinik kalau ngirim anak sekolah I guarantee you don't send your kids to an SD in press guarantee our welfare we can take care of ourselves kenapa? karena kita sudah naik tadi tetapi ada juta lain yang tidak bisa melakukan itu kalau kita tidak melakukan sesuatu apa yang terjadi bu sekalian kita dulu equal society we all poor by the way tahun 45 95% of Indonesians were illiterate 95% penduduk republik ini buta huruf saya membayangkan Pak suruh pidato bisa mengumpulkan masa sanggup kasih bambu diruncingkan siap perang tapi beri secari kertas write down your name angkat tangan that's seberapa terbelakang kita hari ini yang buta huruf tinggal 8% kami harus kita semua harus bangga tidak ada bangsa di dunia sebesar Indonesia bisa mengkonversi dari complete illiteracy menjadi complete literacy seperti Indonesia tidak banyak bangsa yang bisa melakukan seperti itu hanya kita seringkali tidak percaya good news from Indonesia we believe on bad news from Indonesia kalau ada bad news tentang Indonesia yakin kalau good news let's think it twice datanya kurang valid tapi kenyataannya tidak ini contoh kasus artinya apa ada usaha serius dan membuat kelompok baru yang jumlahnya cukup besar tapi ini menghasilkan inequality yang tadi saya sebutkan inequality bukan karena dari dulunya inequality bukan inequality karena gilirannya belum sampai pada semua nah kalau seperti ini terjadi naik kelasnya belum pada semua maka tanggung jawab menaikkan itu tidak boleh berhenti di tangan negara tapi harus kita semua ikut turun tangan mengapa tidak boleh berhenti di tangan negara yang membuat kita sejahtera itu semua negara kok yang membuat kita sekolah negara yang memberikan izin-izin izin tambang izin untuk telekomunikasi izin apapun it comes from the state negara membantu menentapkan kita dimana sekarang tentu pasar ada perannya amat besar sekarang saatnya bagi yang sudah dinaik kelas kan untuk turun tangan it is now the time for the middle class of Indonesia untuk get their hands on untuk apa payback bukan donasi bayar balik it's a completely different concept kalau donasi itu karena saya memiliki saya memberikan ini bayar balik kenapa saya disini karena saya diangkat oleh negara karena ada state di dalam nation ini there is a state in this nation without the presence of state in this nation we are not where we are today let's pay back karena itu sektor civil society sektor corporations hari ini harus peduli ancamannya apa ini yang saya ingin sampaikan ancamannya adalah time bomb yang saya sebut tadi ini ada yang di atas dan yang di bawah yang menaikkan ke atas namanya pendidikan hari ini education is expensive maksud saya quality education is expensive kalau didiamkan seperti sekarang saja maka yang di bawah akan berputar di bawah dan yang di atas akan berputar di atas the new middle class of Indonesia in the future is coming from the existing middle class of Indonesia padahal middle class Indonesia hari ini datangnya dari the waktu itu bukan lower class ya waktu itu kita masih sejajar sama karenanya kalau kita tidak ingin ini time bomb turun tangan terlibat kita harus mulai membuat education sebagai movement saya kebetulan di universitas tapi saya harus beri disclaimer saya tidak punya sedikitpun background education gak punya saya belajarnya ekonomi saya belajarnya public policy tapi justru karena melihat itu saya menyaksikan ini ada time bomb kalau kita tidak turun tangan sekarang orang boleh miskin orang boleh jauh dari akses pada kesejahteraan tapi bayangkan ekonominya lemah pekerjaannya sulit pulang ke rumah yang panas sumpek menyaksikan anaknya tidur sambil dia membayangkan anak ini akan mengalami seperti yang saya alami 30 tahun yang akan datang itu resep membuat collective frustration karena dia membayangkan anaknya tidak akan bisa lebih baik karenanya penting sekalipun sekalian untuk membawa mereka semua saudara kita sendiri yang belum dapat giliran naik bagaimana kita melakukan membuat edukasi bergerak 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 bukan program hari ini kita melakukan edukasi program program bergerak bergerak apa sih konsekuensinya kalau itu program kalau itu program artinya ownership to problem is in the program management kalau movement ownership to the problem is in all of us we own the problem kenapa karena ini movement kalau itu program miliknya pemerintah saya sering membayangkan bayangkan bila mempertahankan kemerdekaan dijadikan program departemen pertahanan oke tentara sekutu datang lalu kita semua bilang monggo bapak-bapak yang berada di departemen pertahanan silahkan bertempur melawan sekutu semoga menang kami mendoakan jika kalah nanti kami kritik tidak bisa turun tangan ada perasaan ownership if you fail we fail hari ini tidak if they fail they fail bagian kita mengkritik bagian kita memuji bayar pajak dan ikut pemungutan suara that is not enough tambahkan komponen kelima turun tangan terlibat tidak cukup bagaimana caranya untuk terlibat tidak bisa keterlibatan itu dengan diwajibkan mewajibkan perusahaan mewajibkan swasta begitu diwajibkan lebih bangga kalau menghindar daripada menjalankan dimana-mana itu begitu diwajibkan lebih senang kalau kita tidak bisa baik sekalian kita di sekeliling kita ini terlalu banyak masalah yang terkait dengan pendidikan terlalu banyak masalah kita saja di sini saya ketika masih SMA ini cerita SMA inspire dengan cerita Pak Tanri Abeng beliau waktu itu menjadi manager satu miliar di gak tahu satu miliar benar waktu itu tapi ceritanya manager satu miliar saya bukan ingin jadi manager satu miliarnya saya kemudian baca ketika muda ketika SMA mengikuti program pertukaran pelajar dan kemudian apa yang terjadi saya ingin bisa ikut program itu mudah-mudahan satu saat nanti saya bisa memiliki perjalanannya lebih baik apa sih inspirasi is the one we can offer inspirasi itu yang kita bisa berikan dan saya ingin sampaikan untuk pendidikan donasi terbesar bukan uang bukan buku donasi terbesar adalah kehadiran kita the presence hadirnya kita adalah donasi terbesar karena itu izinkan saya kalau boleh mengundang bapak-bapak semua yang mengelola perusahaan mengelola institusi turun tangan terlibat terlibat begitu kita turun tangan the rest itu merasa terpanggil untuk turun tangan ini saya berikan contoh Pak Mas Agung kompas begitu beliau turun tangan ikut jadi guru meskipun satu hari apa yang terjadi semua merasa kalau beliau saja mau turun tangan what can I do meskipun hanya satu hari Pak Ibu sekalian begitu kita melihat ke sana ini cerita betulan kalau Bapak Ibu datang ke sekolah-sekolah di dekat-dekat sini gak usah jauh-jauh di dekat-dekat sini saja akan ketemu dengan sekolah yang persis sekolah kita 30-40 tahun yang lalu gak berubah sama persis dan yang menarik lagi adalah begitu berada di tempat itu begitu berada di tempat itu tanyakan cita-cita anak-anak kita cita-citanya kebanyakan anak-anak itu ingin cita-cita yang profesinya berseragam kalau berseragam itu bagus Satpol PP supir bluebird karena berseragam looks good tidak ada masalah dengan profesi itu semua tidak ada masalah dengan profesi itu semua yang jadi masalah adalah cita-cita seseorang adalah cermin pengetahuannya begitu Anda datang di tempat-tempat itu memberikan inspirasi mereka akan punya cita-cita yang lebih jadi Pak sekalian saya ingin mengundang mari kita turun tangan dan mencoba kreatif ada sebuah perusahaan yang melakukan program turun tangan seperti ini dengan membuat CSR tapi besarnya CSR tidak ditentukan oleh CEO-nya dia tentukan lewat apa jam mengajar employee-nya jika employee saya mengajar sekian ratus jam itu dikonversi dalam bentuk CSR perusahaannya perusahaannya ditentukan oleh turun tangannya semua orang jadi kalau ingin perusahaan ini lebih banyak mendukung maka turun tangan lebih sekalian yang jadi concern kita sekarang begitu kita turun tangan kita membantu membereskan persoalan naik kelas tadi terbuka kalau anak-anak kita memiliki masa depan yang cerah memiliki peluang insya Allah Indonesia lebih baik beberapa tahun ini kita ketemu dengan novel yang jadi buku Laskar Pelangi lima negeri lima menara dan baru-baru ini nine summers ten autumn Iwan Setiawan semua ceritanya dari bawah sampai puncak dari bawah naik ke atas ini mengirimkan seed of hopes tapi karena kasusnya unik sekali maka dia menjadi sesuatu yang bisa digandakan yang sekarang kita harus lakukan bukan membuat kasus-kasus seperti ini terbuka saja tetapi terlibat untuk membawa itu naik ke atas jika anak-anak kita memiliki kompetensi yang baik karena mereka terjidik maka kita masuk di era meritokrasi ini dengan penuh percaya diri dengan penuh percaya diri hari ini kalau kita masuk era metodokrasi agak tumbang menurut McKinsey diperlukan 300 world class business leaders di tahun 2018 dan hari ini baru ada 100 world class business leaders di Indonesia untuk seluruh sektor diperlukan 33.000 untuk universitas rumah sakit mall televisi radio media masa yang ada baru 10.000 sisanya akan datang dengan paspor yang warnanya tidak hijau pada saat itu akan muncul ekspresi nasionalisme sempit hari ini sudah sering muncul ekspresi regionalisme sempit kalau ada pemilihan sesuatu lalu bicara harus putra daerah ini mau menentukan direksi misalnya di sebuah perusahaan di daerah tertentu harus putra daerah begitu ada yang mengatakan harus putra daerah maka itu adalah ekspresi paling santun atas kenyataan bahwa kami tak mampu mengekspresikannya sopan harus putra daerah sebetulnya cuma bilang saya gak mampu karena itu harus putra daerah ke depan kita akan menyaksikan seperti itu harus bumi putra harus Indonesia bukan karena nasionalisme karena kita kalau diukur pakai standar objektif kalah kekalahan paling menyakitkan dan kalau kalah karena latar belakang tidak sakit misalnya mau jadi gubernur Jakarta tapi syaratnya adalah tempat tanggal lahir Jakarta ya sudah mau bilang apa lagi ibu saya memilih tidak melahirkan saya di Jakarta mau bilang apa it doesn't hurt tapi jika Anda mau mengambil sebuah posisi dan gagal karena ukuran objektif that hurts itu sakit kenapa karena kita tidak melakukan persiapannya the failure is ours kegagalan itu milik kita bukan milik yang lain di era meritokrasi seperti ini tidak ada tempat bagi kita untuk melupakan kompetensi anak-anak kita harus fokusnya disitu ini sekalian harus menjadi kesadaran kita semua sehingga kita mau terlibat turun tangan dan saya membayangkan the new new Indonesia tadi the new Indonesia Indonesia adalah Indonesia yang satu Indonesia yang ada peran negaranya Indonesia yang menghadirkan kesejajaran ini luar biasa soal kesejajaran itu the new Indonesia adalah Indonesia yang disana bermunculan anak-anak yang kompetensinya melampaui standar-standar regional bahkan internasional disitu anak-anak kita yang membuat kita ini bangga kalau melihat anak-anak Indonesia berhasil pengumumannya bukan di Jakarta pengumumannya bukan di Bandung pengumumannya ada di kota-kota besar dunia dan siapa yang bermunculan anak-anak yang namanya Indonesia ini yang harus kita siapkan di semua sektor saya tidak hanya membayangkan di sektor bisnis saya malah membayangkan mudah-mudahan di sektor sepak bola kita ada it's a number one promoter of the country bayangkan jika BP itu menjadi pemain di Liga Spanyol wih Indonesia itu dahsyat posisinya we are represented there hari ini belum kita sudah terkenal tapi baru domestik saya membayangkan the new-new Indonesia dan itu artinya pay attention on education berikan perhatian yang cukup pada pendidikan dan harus diperhatikan pendidikan itu bukan soal UN Pak UN itu raminya di media saja yang saya lebih menakutkan adalah yang naik kelas saya beri contoh gambaran saja masuk SD satu tahun 5,6 juta anak lulus SMA yang ikut UN kemarin itu 2,3 juta tapi sekalian 5,6 yang ikut UN 2,3 ini yang hilang di jalan itu 3,3 juta where are our attention to them kalikan 10 tahun itu 33 juta itu yang disebut di semua report sebagai bonus demografi Indonesia big young uneducated it's a time bomb pay attention yang kita perhatikan yang sudah dalam sekolah seakan-akan everyone is at school there are more kids outside school than inside our school system jadi new Indonesia adalah Indonesia yang membawa mereka naik ke atas new Indonesia yang peduli dan new Indonesia saya membayangkan adalah kelompok kelas menengah yang bergerak bukan kelompok kelas menengah yang konsumtif saja tapi kelompok kelas menengah yang turun tangan yang terlibat sebagaimana keterlibatan banyak orang di sektor-sektor lain kelas menengah istilah kami yang merasa memiliki masalah kelas menengah yang own the problem dengan begitu maka we own the country and we will own a better Indonesia in the future barangkali itu Pak Irmawan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan tidak kepanjangan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nanti saya kirim saya kirim aja saya sudah diperbaiki terima kasih terima kasih luar biasa ya please big big hand Profesor Anies Baswedan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati